Senin sore rumah kontrakan milik MA korban persekusi terus menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa petugas juga berjaga mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan. Saat kejadian warga menilai ada beberapa keanehan yang terlihat pada malam itu. Di antaranya lampu kontrakan dipadamkan dan alas kaki RN disembunyikan ke dalam kontrakan. Warga yang curiga kemudian melaporkan ke Ketua RT dan mendatangi kamar kontrakan tersebut. Sebelumnya warga sempat mengetuk pintu namun tak ada yang menyambut hingga akhirnya Ketua RT memaksa penghuni kontrakan untuk keluar. Disitulah sempat terjadi adu argumen antara warga dan penghuni kontrakan hingga berujung pada aksi persekusi terhadap keduanya. Sebenarnya warga sini Bapak RT juga nggak ada masalah. Ini apa, istilahnya ngapel kalau dengan setuai dengan etika. Katakanlah kotornya ada, pintu terbuka, tas dikit bagaimana, sepatu minimal kan. Ada di luar, ya logikanya sepatu dimasukin itu mau ngapain. Sebetulnya kalau datang jam berapa itu bang? Itu saat kejadian antara pukul tengah 11 sampai jam 11 malam. Peristiwa Sabtu malam lalu menjadi pukulan bagi keluarga RN. Bahkan karena syok, ibu daeran hingga saat ini masih belum dapat berkomunikasi dengan baik. Tudingan warga dinilai berlebihan dan tak memiliki bukti jika RN dan MA berbuat mesum di kamar kontrakannya. Kalau keluarga, kalau saya pribadi, saya lebih mikirin ke masalah kasusnya kakak saya biar selesai dulu. Biar tuntas dulu, kakak saya biar kuat dulu, miahnya juga biar kuat dulu. Saya pengen mereka sehat dulu, kalau bisa mereka udah kuat, sehat, itu maka gampang masalah nikah. Yang penting fisikis mereka itu terbincang, sih. Tapi kan, namanya orang nggak secepat itu, itu kan harkat markabannya yang benar-benar udah diinjek-injek. Selain trauma mendalam, korban yang sebelumnya juga menderita luka memarkini mulai membaik. Sementara itu, Ketua RT dan RW serta empat warga, tersangka persekusi di Cikupakaupaten Tangerang dijerat pasal berlapis. Para pelaku dijerat pasal tentang pelecehan, penganiayaan, dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Tak menutup kemungkinan, tersangka akan bertambah. Tim cyber pun telah dibentuk polresta Tangerang guna menelusuri akun media sosial yang pertama kali mengunggah video persekusi terhadap pasangan kekasih tersebut. Muji Platumairisa melaporkan untuk NET.